Intro Lesti Kejora dikabarkan akan bernyanyi di konser anak Aruben Onsu, Betran Beto Sebelum kejadian kasus kekerasan dalam rumah tangga, Lesti Kejora memang disebut akan bernyanyi di konser Betran Beto Baru-baru ini, beredar video Lesti Kejora dan Betran Beto sedang melakukan gladiresik untuk konser It's My First yang digelar hari ini, Sabtu 22 Oktober 2022 Dalam video tersebut, tampak Lesti Kejora dan Betran Beto bernyanyi bersama di atas panggung Terlihat, Lesti Kejora memakai pakaian serba krim dan coklat Tak hanya bernyanyi, Lesti Kejora juga menggoyangkan tubuhnya berjoget mengikuti alunan musik Video Lesti Kejora bernyanyi dan berjoget itu pun langsung menjadi sorotan warganet Warganet menyinggung perihal kerongkongan Lesti Kejora yang bergeser gegara alami kekerasan dalam rumah tangga Katanya kerongkongan geser keterangan dalam postingan salah satu akun netizen Otaknya gak sih yang geser, ucap netizen yang lain Kelihatan kurus tapi gak apa-apa dia kerja banting tulang dibanting pola badannya Buat menghidupi lakinya yang hedon Semangat ya Lesti, terus-terus aja doanya, ucap netizen yang lain Kerongkongan geser gak bikin pita suara hilangkan Dasar nori lebaylo, ucap Zerli Melia Sudah bikin heboh sejak gedaraya Cepat banget dia nongol di publik Tebel juga mukanya, ucap Carleta Diketahui saat ini Lesti Kejora memang banjir Kehujatan lantaran mencabut laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga Atau KDRT dan bersatu lagi dengan suang-suaminya Rizky Bilar Pasalnya publik sudah sangat bersimpati dengan kondisi Lesti Kejora yang mengalami KDRT Namun ketika Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka Lesti Kejora langsung mencabut laporannya Menurut Lesti Kejora, keputusannya mencabut laporan kasus KDRT Rizky Bilar adalah demi kebaikan keluarganya Lesti Kejora juga meminta maaf kepada masyarakat karena sudah telah membuat kegaduhan Untuk masyarakat Indonesia, Didi mengucapkan permohonan maaf dari apa yang terjadi Hingga memunculkan keresahan ujar Lesti Kejora Tak lupa Lesti Kejora juga mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian Karena sudah memproses perdamaiannya dengan Rizky Bilar dengan cepat Kami juga mengucapkan terima kasih kembali kepada pihak kepolisian Karena sudah memproses perdamaian ini dengan cepat Tutur Lesti Saat mengucapkan permintaan maafnya Lesti Kejora yang terlihat menahan tangisnya Lesti mengaku yakin dengan keputusannya mencabut dan memaafkan sang suami Dikatakan Lesti, keputusan tersebut adalah keputusan terbaik untuk rumah tangganya dan Rizky Bilar ke depan nanti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!